Di awali dengan pembukaan Atomi Amerika di tahun 2010, dilanjutkan dengan Asia, Amerika Selatan, Oseania, Eropa, dan lain-lain, Atomi telah menjadi perusahaan global dengan 13 cabang di berbagai negara dan 6 juta member di seluruh dunia. Atomi meraih $100 Million Export Tower Award di tahun 2019 berkat pertumbuhan ekspor yang stabil tiap tahunnya. Selain itu, setiap tahunnya Atomi juga telah mengadakan lebih dari 2.000 seminar di seluruh dunia. Dalam platform komunikasi ini, partisipasi aktif dari member menunjukkan potensi dari Atomi. Atomi terus mempersiapkan pembukaan cabang di berbagai negara seperti di pasar penjualan langsung terbesar China, India, Inggris, Jerman, Brazil, Kolumbia, dan lain-lain. Menyediakan produk yang memenuhi kualitas mutlak dan harga mutlak di seluruh dunia dengan mendistribusikannya melalui jaringan global Atomi. Atomi menerapkan strategi GSGS, Global Sourcing, Global Sales. Atomi Park berlokasi di kota Kongju, Provinsi Cungna. Dirancang sesuai dengan budaya kerja Atomi yang unik, di mana timnya dibentuk secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan proyek. Atomi Park dirancang untuk memecah batas antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari untuk memaksimalkan kreativitas karyawan. Menjadi sarang untuk semua Atomians demi membantu kesuksesan pelanggan melalui kunjungan member Atomi dari seluruh dunia dan pelaksanaan workshop maupun seminar. Sakses sistem Atomi yakni seminar yang diadakan langsung oleh perusahaan memungkinkan siapa saja untuk bisa sukses terlepas dari kemampuan pribadi mereka menjadi kekuatan pendorong di balik pertumbuhan Atomi. Atomi membangun budaya tumbuh bersama melalui berbagai dukungan tanpa batas kepada perusahaan mitra. Seperti pembayaran tunai dalam waktu satu minggu setelah pengiriman, dukungan dana operasional tanpa bunga, penyediaan sistem pengendalian mutu, dan lain-lain untuk membantu perusahaan mitra agar mereka dapat fokus pada kualitas produk. Berbagi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan. Dalam rangka berkontribusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Atomi sebagai perusahaan mempraktikan budaya berbagi bersama dengan karyawan, perusahaan mitra, dan member. Cabang global bergabung menjadi satu mempraktikan budaya berbagi di tempat yang membutuhkan di seluruh dunia demi mewujudkan kebahagiaan semua orang. Perusahaan yang menjaga prinsip dan membangun budaya distribusi yang baru. Perusahaan yang dipercaya oleh warga dunia seiring dengan perkembangannya ke pasar global. Perusahaan yang memimpikan kesuksesan pelanggan melampaui kebahagiaan pelanggan. Perusahaan yang menghargai semangat. Selamat siang semua. Selamat siang semuanya. Saya Angelina Diamond Master. Saya center leader dari Angel V Bogotor Center. Memberikan salam semua. Saya sebagai host meeting hari ini. Saya memberikan salam kepada Mr. No Jumbo Crown Master, Mr. Byun In Sung Loyal Master, Mrs. Chang Heran Star Master, dan kepada mastership semuanya, dan center leader semua, dan member-member Atomic semua, saya memberikan salam dari Indonesia. Perlu diterjemahkan, Rani. Lanjut ke Motto. Ya, saat ini kita akan, untuk menyemangati kita semua, kita akan memulai dengan Motto atau Mi. Saya akan memberikan instruksi, pada waktu saya bilang satu, dua, tiga, kita akan mulai. Oke, kita sama-sama. Satu, dua, tiga. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo, ayo, bisa. Kali ini saya akan mempersilahkan kepada, memperkenalkan Mr. No Jungbuk, Crown Master kita, yang akan membawakan presentasi tentang Atomic Vision. Saya persilahkan kepada, Mr. No Jungbuk, dan kita sambut dengan tepuk tangan. talku. Saya akan dapat sebangs atasya. selamat Tribunal Mata Bukul, Hbukul, Selamat menikmati 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 Jadi, kronemaster yang seperti Mr. No ini gak cuma ada di Korea, tapi juga ada di Amerika, Jepang, Taiwan, dan Malaysia. Jadi, ada di berbagai negara lainnya juga. Terutama, di Malaysia, kronemaster yang ada 3 orang. 35 tahun yang sangat mudah kronemaster yang ada, dan 32 tahun kronemaster yang ada. Kronemaster yang masih muda-muda, ada yang 35 tahun dan ada yang 32 tahun. Terutama, Kambodian adalah negara yang paling tidak hidup di negara yang paling tidak hidup di negara. Tapi, Kambodian pun ada di negara yang lebih banyak di negara yang lebih banyak di negara. negara lain di Asia Tenggara. Tapi, di situ pun ada yang sudah masuk Royal Leaders Club. Sampai jumpa di negara ini ya. Jadi,anch Ok!? Aikah passa Kata tidak hanya terutamaskan arahani? Jain ini telah bergaya. Apakah pah programs di negara ini? Masakah ada yang sangat mudah dari negara ini? Jadi kembali lagi alasannya itu kenapa hal-hal tersebut bisa terjadi adalah Karena produknya berkualitas sangat bagus dan harganya yang terjadi Jadi seperti di Indonesia, negara-negara lain pun juga ketika Atomi pertama kali masuk ke negara-negara tersebut itu juga sulit, sama seperti di Indonesia Jadi meskipun ada hal-hal sulit seperti itu, kesulitan itu pun akan pada akhirnya dilalui asal tidak menyerah Dan bisa, oh iya, pokoknya sulitan itu bisa dilalui asal tidak menyerah Jadi seperti Seperti para Atomias, para hadirin yang ada di sini pun asal terus menerus tidak menyerah Jadi pada akhirnya pun semuanya akan bisa menjadi orang yang sukses besar Terima kasih telah menyerah Jadi di Kambodia saja yang upah minimum rata-rata sebulan itu 150 ribu won ya, kurang lebih Seljama 2 juta mungkin hampir 2 juta mungkin hampir 2 juta Seljama 2 juta Jadi itu pun tidak cuma sales master saja, tapi ada diamond master, Sharon Rose master, star master, sampai royal master Jadi sekalipun di negara seperti itu bisa dibilang itu adalah keajaiban ketika Atomi bisa menghasilkan para Dan juga ada pemenang di situ Dan menyerahkan ya, bisakah Atomi sukses di negara seperti ini, tapi ternyata bisa Terima kasih telah menyerah Jadi semuanya banyak orang yang menghasilkan para Atomi sukses di negara seperti ini Jadi semuanya ada kesulitan-kesulitan, asal terus menjalani terus menerus rajin melakukan bisnis Atomi dengan cara ikut online seminar Jadi bisa dilihat kalau Atomi ini makin lama makin besar, makin banyak orang yang mengetahui Atomi, makin banyak orang berkumpul ke Atomi Jadi maka dari itu sekarang makin lama makin banyak pemenang yang, orang orang sukses yang dihasilkan dari Atomi ini Jadi kalau Kamboja dibandingkan Indonesia, kalau dihitung populasi itu sangat rendah Terus juga penghasilannya juga, ya populasi, jadi penghasilannya juga rendah Jadi kalau kita lihat negara kita, Indonesia dari segi populasi juga berlipat-lipat lebih banyak, terus dari penghasilan juga bisa dibilang Indonesia lebih banyak Kaya daripada Kamboja Jadi kalian, jika saat Atomi sukses yang mulai berlipat, tidak berlipat-lipat, makin banyak orang yang sudah menyerah Jadi Mr. Noh ini mau menyampaikan bahwa sebenarnya para Atomi yang ada di sini, syaratnya itu adalah jangan pernah menyerah saja Kalau memang jangan pernah menyerah itu, sukses itu sudah pasti bisa diraih Jadi di Korea pun awalnya juga sangat sulit, misalnya banyak orang yang menolak, banyak kesulitan juga saat baru-baru memulai di Korea Jadi ke negara-negara lain pun, di setiap negara ketika Atomi masuk, banyak orang-orang yang menolak Jadi alasannya itu adalah karena MLM tersebut Jadi orang sudah punya perspektif yang jelek tentang MLM, jadi mau nggak mau Atomi itu dikaitkan dengan MLM juga dengan image-nya MLM yang jelek Tetapi, MLM, marketing dan marketingnya, semuanya semua orang yang menyebabkan Sekarang mereka semua mengenai Atomi yang baik, dan mengenai Atomi yang menyebabkan banyak yang menyebabkan Jadi kalian, apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Jadi kalian, ini adalah klip mempunyai pengaturan mereka paling bagus Jadi kalian, ini adalah klip mempunyai pengaturan yang penting Nah, ini adalah klip mempunyai pengaturan yang tidak penting Dan kemudian ya Jadi kita lihat masih yang lebih baik Jadi alasannya kenapa Atomi itu bisa menjadi seperti sekarang adalah meskipun dia MLM, tapi MLM Atomi adalah MLM yang tidak sama seperti MLM yang ada sebelumnya. Sebelumnya Atomi adalah MLM, karena mereka semua tidak menyesuaikan, mereka semua semua menyesuaikan kepercayaan. Jadi Anda sekalian di sini pun ketika awalnya mengetahui bahwa Atomi ini adalah MLM, banyak yang misalnya tidak suka ataupun menolak dari Atomi ini hanya karena MLM. Mr. Noh juga benci dengan MLM. Maksudnya adalah bahwa Atomi, bukan MLM, mereka semua mempunyai kepercayaan, mereka semua mempunyai kepercayaan, mereka semua mempunyai kepercayaan, karena MLM mereka semua mempunyai. mereka semua mempunyai kepercayaan. Jadi alasannya Mr. Noh tidak suka sama MLM adalah karena sebelumnya terlalu banyak MLM yang memberikan, merugikan para konsumen-konsumennya. Jadi kalau menurut para Atomian di sini, kalau Atomi bagaimana? Apakah Atomi ini adalah sebuah keuntungan atau kerugian? Diamond Master Angelina, kalau Angelina menurut saya, Atomi ini adalah sebuah kepercayaan, sebuah kepercayaan atau kepercayaan? Jadi untuk Diamond Master Ibu Angelina ditanya, kalau menurut Ibu Angelina, Atomi itu setelah memakai produknya Atomi, bagaimana rasanya? Apakah merasa rugi atau merasa diuntungkan? Merasa diuntungkan. Ida Sajang, Ida. Bagaimana dengan Ibu Ida? Kalau umpamanya keuntungan, tolong bikin bulat. Kalau bulat, kalau kerugian silang. Bagaimana melihatnya? Al DVBłbym donatik hablarnya. Begitu, tetapi kita� ticksah lightning pasang kerusan Jadi kita and are ini multifunkud rather Eu Benny itu. Theмос Jadi karena menurut pribadi Anda-Anda sekalian di sini juga merasa kalau Atomi itu adalah sebuah keuntungan. Saya tidak dirugikan, siapapun tidak dirugikan. Jadi itu kenapa Atomi makin lama bisa makin besar dan makin banyak menghasilkan orang-orang sukses. Terima kasih telah menonton! Jadi bagi yang namanya tadi disebutkan bagaimana akan merasakan juga kan kalau setelah memakai produk Atomi itu adalah sebuah keuntungan bagi Anda-Anda sekalian. Maka dari itu melalui Atomi Anda pasti bisa sukses. Jadi 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu Mr. No ini pernah ke Indonesia ya? Jadi 3 tahun yang lalu Mr. No datang ke Indonesia. Kemudian selama 1 tahun itu melakukan market research ya? Riset pasar. Jadi Mr. No ini dulu tinggal di Blok M ya? Di Blok M terus cari tempat tinggal di situ. Terus selama 1 tahun itu mempersiapkan bisnis Atomi di Indonesia. Bahasa Pancorannya berat. Saya mempersiapkan bisnis Atomi ayat pancoran sebelumnya. Lalu kami memperkinkan bisnisnya di pusat akaunan. Jadi saya memperkenalkan bisnisnya di pusat trap belakang kepada pencerahan. Dengan mengundang beberapa orang Terima kasih Jadi ada, apa, Mr. Noh itu dulu sempat menyiapkan tempat tinggal untuk laki-laki dan tempat tinggal untuk wanita Oh dari Korea, untuk orang-orang, leader-leader dari Korea, kayak gitu Jadi waktu itu, ketika itu datang ke Indonesia untuk sama-sama berbisnis di Indonesia Jadi apa, Mr. Noh ini bilang katanya dia melakukan investasi juga di Indonesia Jadi sebelumnya agar untuk ke depannya di Indonesia ini juga bisa lebih berkembang Dan kembang lagi Atomi nya Jadi Mr. Noh ingat waktu ketika itu ada ibu Ida juga, ada ibu Angelina juga waktu itu yang hadir ya Jadi sempat ke Bali juga, terus kemudian ke Jogjakarta Kemudian ke Bali juga, terus kemudian ke Bali juga Indonesia di seluruh dunia itu berkumpul di pancoran Jadi pada awalnya juga keadaannya banyak orang yang penasaran Oh, apa sih Atomi terus datang berkumpul di pancoran tersebut Tapi apa yang terjadi sekarang, tidak banyak yang tersisa Jadi ketika itu pun banyak ada orang-orang dengan berlatar belakang yang wah Datang, tapi sayangnya di dunia ini tidak ada hal yang gratis Di dunia ini tidak ada hal yang mudah Jadi bagaimana kalau bisa dilihat di Atomi ini kita bisa sukses dengan sangat besar Tapi kalau tidak ada harga yang pengorbanan yang kita bayarkan Untuk mendapatkan sukses tersebut, kita juga tidak akan bisa meraih kesuksesan tersebut Jadi, apa, Mr. Noin? Saya ingin kita semua sadar bahwa Atomi ini adalah bisnis yang Dari segala bisnis yang kita temukan sebelumnya Ini adalah yang paling Big bisnis Paling Paling Mudah Yang paling bisa membuat kita semua sukses Jadi, Mr. Noin sendiri juga punya pengalaman menjalankan beberapa bisnis Jadi, yang paling terakhir adalah bisnis hotel Jadi, awalnya orang-orang itu mengetahui bahwa Mr. Noin ini adalah pemilik pengusaha hotel Jadi, orang-orang ketika Mr. Noin masuk ke MLM Orang semua bilang kalau Mr. Noin adalah orang gila Tapi, sekarang, bagaimana menurut saya? Oh, saya benar-benar menurut saya, menurut saya, menurut saya, menurut saya Juga bagaimana kesuksesan yang telah dilahir sama Mr. Noin ini dari Atomi Hotel sahabat saya, saya ada banyak teman yang melakukan usaha hotel Jadi, teman-temannya yang mempunyai usaha hotel tersebut Nah, kalau dilihat sekarang, pada saat Corona seperti ini Sudah diambang kebangkrutan Apakah dia kelihatannya akan bangkrut? Tidak akan? Saya 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 tidak akan? Selat mesin. 皆さん, kita akan ber listeners Bagi saya lahir mempunyai Jadi, ini라는 uang akan berkembang-kembang lagi Ketika Mr. Noh sudah tidak ada lagi Itu pun penghasilan yang sama Bisa diwariskan ke anaknya berikutnya Jadi hal ini juga tidak hanya bisa dialami Oleh Mr. Noh dan partner-partnernya Tapi untuk semua orang yang menjalani atomi Dari seluruh dunia Asal tidak menyerah Bisa juga menghasilkan penghasilan seperti itu Dan mewariskannya ke anaknya masing-masing Para atomi yang disini anda-anda sekalian Apa mimpi anda sekalian Nomor satu Ingin hidup dengan baik Kalau saya didefinisikan hidup secara baik itu adalah Sehat dan memiliki Jadi dengan kehadiran AI tersebut Pekerjaan, pekerjaan, kesempatan untuk bekerja itu bisa diberikan Bukannya untuk manusia tapi digantikan oleh robot dan AI tersebut Jadi yang lebih jelaknya lagi adalah Ketimpangan sosial ini akan semakin lama semakin besar Yang mana orang yang miskin akan semakin miskin Yang kaya akan semakin kaya Meskipun di Korea pun orang biasa yang secara ekonomi Bisa dikatakan tidak kaya Tapi untuk bermimpi menjadi orang kaya pun tidak berani Dan ditambah lagi ketika kita miskin Kemiskinan itu bisa dirasakan juga Dan diwariskan ke anak-anak kita Ketika saya miskin Kemiskinan itu juga harus dirasakan Dan diwariskan kepada anak-anak saya Di bawahnya kepada keturunan-keturunan saya Betapa menyedihkannya hal tersebut Jadi Mr. No disini mengajak para hadirin sekalian Untuk memikirkan dengan baik Bagaimana caranya agar kita dapat keluar dari kemiskinan ini Dan bagaimana caranya agar anak-anak kita Juga tidak merasakan kemiskinan yang kita rasakan Dan tentu saja memang Bisnis Atomi ini mudah tapi tidak main-main 그렇지만 꼭 어렵지도 않습니다 Tapi juga Bisnis Atomi ini tidak sulit Jadi bisa dilakukan oleh siapa saja Angelina 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 Juga pasti merasakan Atomi itu tidak mudah kan Tapi seiring berjalannya waktu bisa ternyata Jadi Mr. No bilang kan awalnya sulit Mohon coba diceritakan Berbagi ceritanya bagaimana dulu sulitnya Awal ikut Atomi Saya sempat Stress Karena ternyata Tidak segampang yang saya pikir Dan saya dalam tiga bulan itu Hampir mau menutup Senter saya Setelah itu Saya disupport Disemangatin lagi Dari Upland dan Korea Dan akhirnya saya Memutuskan Oke jalan Dan ternyata Malahan Setelah saya Dikasi Semangat Waktu dari Korea Pergi ke Korea itu Saya mau berjuang Dan akhirnya saya bisa Melampaui itu semua Jadi senter saya Tidak tutup Sepertinya Jadi Pergi kekoki . Terima kasih Semangat Memutuskan Seperti Semangat Kamu Sementanya Jereza Hankuk Sementanya Sekarang Semangat 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 Sementanya Kemangat Temangat Saabnya masih terus berhasil, menurut saya. Sebelumnya sudah berhasil, tapi bagaimana saat ini berhasil? Sebelumnya sudah berhasil, tapi bagaimana saat ini berhasil? Jadi Ibu Angelina kan awalnya sulit, tapi kalau sekarang bagaimana? Sekarang kalau untuk jalan seperti auto sales atau apa, itu berjalan dengan sendirinya? Oh. Sekarang saat ini, auto-pammeria sudah berhasil. Dan saya berhasil berhasil berhasil. Jadi kita sudah berhasil 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 berhasil. Daya Bond, Anjelina, itu berhasil 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 berhasil. Demikian, jadi orang yang memahami ialah orang yang membesarkan teman, dua orang, sangat memperkenalkan seperti teman atau ketwa jelas. Jadi kalau menarik ceritanya ibu Angelina pun, Ibu Angelina merasakan kesulitan juga dulu tapi tidak menyerah, terus menerus secara rajin melakukan bisnis Atomi ini, satu persatu mengenalkan kepada orang, terus kemudian makin lama satu orang, dua orang, makin lama makin lama, banyak orang yang datang, kemudian akhirnya bisa menjadi auto sales master sampai sekarang itu adalah juga karena Ibu Angelina tidak menyerah dan terus sampai akhir jadi kalau di Atomi auto sales master itu dikatakan adalah seorang pemenang auto sales master itu setiap bulan kurang lebih dua puluh lima juta per bulan masuk ke rekening di Atomi itu ada tujuh di Atomi itu ada tujuh master ship ya, yang pertama yang paling awal itu adalah sales master jadi kalau seperti kesnya Ibu Angelina sudah mencapai auto sales master saja sebenarnya Anda sudah menyelesaikan lima puluh persen dari perjalanan menuju kesuksesan di Atomi tersebut sudah di lalui jadi bagaimana di Atomi ini ada tujuh master ship tapi kenapa kalau baru sampai sales master saja sudah bisa dibilang lima puluh persen perjalanan sukses perjalanan sukses sudah dilalui yang alasannya adalah yang pertama ketika sampai di auto sales master sebelum sampai auto sales master dalam perjalanan menjadi auto sales master itu adalah waktu-waktu yang paling sulit ketika menjalani bisnis Atomi ini kenapa dikatakan seperti itu karena ketika menjadi auto sales master itu kan sebenarnya adalah kemampuan diri sendiri ya tentunya memang ada dibantu dengan sponsor tapi ketika kita menjadi sales master itu kan benar-benar benar-benar adalah tanpa ada menunggu master ship dari orang lain kayak gitu jadi itu adalah hasil kerjanya keras kita sendiri sebenarnya jadi kalau setelah mencapai auto sales master tersebut kan akhirnya Anda tidak sendiri Anda akan membantu dua orang di kanan kiri Anda untuk meraih mastership tersebut kan itu maksudnya Atomi sangat memiliki kepercayaan, Atomi adalah kepercayaan kepercayaan, dan memiliki kepercayaan yang memiliki kepercayaan besar yang memiliki kepercayaan. Sekarang kalian, seperti ini. Atomi adalah kepercayaan besar, dan saya juga bisa mencapai kepercayaan. Seperti itu, apa yang harus dilakukan dalam menjalani bisnis Atomi ini? Yang pertama, untuk memiliki kepercayaan kepercayaan, Atomi, Atomi 회사가 늘 자랑하는 것은 정말 좋은데, 제품이 좋은데, 싸w니다, 좋은데 싸w니다, 이런 이야기를 mengatakan. Kita harus membanggakan produk Atomi, betapa kualitasnya yang sangat bagus, tapi harganya pun juga terjangkau. 그러면, ini adalah hal yang harus dilakukan bagi semua Atomian di sini. Karena saya harus mencapai kepercayaan besar. Mereka harus mencoba untuk menggunakan produknya. Jadi, itu adalah hal yang bagus, dan mereka mempunyai kepercayaan besar. Jadi, ini adalah hal yang bagus, dan mereka mempunyai kepercayaan besar. Ini adalah hal yang mempunyai kepercayaan besar. Jika orang lain mencoba, saya merasakan produk ini sangat bagus. Dan ketika saya merasakan produknya bagus, saya juga memiliki perasaan di mana orang lain juga harus merasakan produk bagus ini, orang lain juga harus tahu seberapa bagusnya Atomi, seperti itu. Jadi ketika kita bertemu siapapun, secara otomatis kita akan membanggakan dan hanya berbicara tentang Atomi. Namun ketika kita tidak pernah mencoba produk itu, produk Atomi, apakah kita akan bisa membanggakan atau berbicara mengenai produk Atomi? Tentunya tidak kan. Maka dari itu, kalau kita tidak mencoba produk, kita juga tidak bisa mengenalkan. terus orang pun juga tidak akan datang ke kita dan kita tidak akan mempunyai konsumen di bawah kita. Kita diamond master Angelina juga melakukan hal-hal seperti ini, makanya sekarang bisa menjadi diamond master. Sebuah yang terkini seperti ini, sebuah yang saya mengatakan tentang tentang tentang, dengan saya, sebuah yang secara kita untuk berbicara dan mencoba. Terima kasih 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 Terima You Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi kita tetap berpikir positif kepada partner-partner kita, sekalipun mereka belum bisa berkontribusi banyak, tetapi kita terus menolong mendukung. Kesuksesan member adalah kesuksesan saya. Oke. Jika mereka terus menolong mendukung mereka, itu menjadi keuntungan mereka. Jadi, partner-partner untuk semua kecuali. Dan, saya tidak menolong apa yang ada di sini, yang paling penting adalah, saya akan menolong lagi. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Oke. Dan, dan badawanda, jangan lupa,ospra meladukung, dia lupa, rasa di dalam Tailsang. Jangan lupa, jangan lupa. Oke. Sekali lagi, Mr. Nojongwu mau bilang senang bertemu dengan Anda semua. Mohon maklum juga karena ini masih pertemuan kita sama Atomic Top Indonesia pertama. Jadi mungkin agak tidak mulus dalam perjalanannya. Namun ke depannya saya berpikir bahwa apabila kita terus melakukan seperti ini, nanti ke depannya juga akan menjadi lebih baik. Dan kita kalau bisa ketemu setiap minggu, maksudnya lebih sering lagi supaya bisa lebih lancar lagi pertemuan ini. Dan kita berpikir bahwa Ibu Susan, Ibu Shinta, Ibu Magdalena. Ibu Magdalena, teman-teman. Saya berpikir bahwa kalian berpikir bahwa Atomic Top Indonesia yang benar-benar menjaga dan benar-benar menjaga. Jadi terima kasih untuk tadi yang memberikan speech Ibu Ida, Ibu Magdalena, Ibu Susan, dan Ibu Sinta. Setelah mendengar speech-nya tadi, Mr. Nojongwu juga merasa kalau pengetahuan tentang Atomic yang dibawah sama Ibu-ibu sekalian sudah benar dan sudah menjalankan Atomic dengan benar. Jadi hal itu membuat Mr. Noh bahagia melihatnya. dan setelah untuk mengenal, setelah dan bahagia selanjutnya. Asas itu, sekarang akan menjalankan Atomic Marketing, akan mencoba dengan pembuatan membuat, mencoba untuk menerima penggunaan, akan mencoba dengan setelah dan kejahtunan apa-mana saja. Sekiranya sekarang saja akan menikmati. Terima kasih. 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 Selamat menikmati. Pak Yun-chan, selamat menikmati.